Oke guys, kita hari ini lagi nanganin mobil Toyota HS Dengan kendala, mesinnya goyang Terus dia, starternya payah hidup, panjang startnya Coba kita test ya guys Ini mesinnya guys Terus mesinnya goyang-goyang Oke, nampak ya Jadi gak ada tenaga, pincang mesinnya Sekarang kalau lepas gas mati dia Langsung kita, itu mati tuh, mati tuh Mati tuh Bentar lagi mau mati lah tuh Coba kita scan dulu guys ya Kita matikan dulu mesin Baru kita scan Masuk brand Asia Masuk Toyota Ini kata yang punya abang itu Kata supirnya Semalam baru diserviskan Boss pomnya Nanti kita videokan Nampak itu masih baru bukaan Boss pomnya Tapi masih kumat lagi katanya Berarti kita enak ini Tinggal cross check yang belum di analisa Sama bengkel sebelumnya Nah itu gak perlu menjatuhkan Kita koreksi doang Oke Apa yang kurang kita perbaikin Itu aja, siap Mudah-mudahan bisa kita selesaikan Biar kita bisa cair Oke Bismillah Bentar ya guys Kukat dulu Oke Kukat dulu Dia datang lama kali Oke Langsung kita baca DTC Ada gak ada DTCnya Tidak ada DTC Oke Berarti kita main kemana Main kita ke data dulu Data stream Kita baca dulu Untuk full press Yang berapa Full press Feedback Satu, dua, tiga, empat Baru targetnya Target ini Oke Lanjut Kita baca Oke Ngeri ya Lima guys Feedbacknya Minus dua Empat Macau juga ini Kalau secara Service manualnya Ini Gak boleh lewat dari tiga Masalah minus sama tak minusnya Itu Tak terlalu bermasalah Yang penting Jangan lewat dari tiga Minus tiga atau tiga Itu Udah tanda-tanda bahaya Dua pun sebetulnya Udah gak bisa Kalau bisa normal Kayak gini Nol Tapi banyak faktor penyebab Kayak gitu Bisa dari injektornya Bisa juga returnnya Terlalu banyak yang bocor Bisa juga Karena low compress Salah satunya Kayak gitu juga Jadi banyak juga Yang membuat Jadi feedback ini Kayak gini Jadi kita main dulu Start dulu Berapa full press Ketiga starter Tercapai targetnya Enggak ini Oke Perhatikan ya Perhatikan Kalau targetnya Ini bawah targetnya Buka sikit Bisa mati Aduh Mati dia guys Buka sikit Bisa mati ya Nah Jadi kalau target ini Ini sebetulnya Udah mendekati Aduh Mati lagi Ini targetnya Targetnya 36 Masih masuk spek Lasa Plepam masih oke Nggak jauh-jauh kali Oke Kita abaikan dulu Masalah feedback Ini bisa juga Ya inilah dasar kita Pertama feedback Kebocoran injektornya Udah Udah ngaco Udah mulai Udah ada tanda-tanda Masuk kita ke data satu lagi Ke Sini kita guys Ke active test Ini Actuation test Masuk kita kemana Pull cut Pull cut Ini Oke No monitoring Nggak usah lagi Langsung ke satu Nomor satu Kita cek Kita dengarkan dari suaranya Apakah dia bertambah Pincang atau tidak Itu dia mesinnya Guys Dipincang ke nomor satu Nah Berubah deh ya Nomor satu berubah Berubah ya Lanjut nomor dua ya Nomor dua ini Nggak begitu pengaruh Ketika aku matikan Nah Pengaruh-pengaruh Tapi sedikit aja Nomor dua Nggak begitu berpengaruh Langsung ke nomor tiga On Nah itu pengaruh Nomor tiga Tapi nggak begitu Signifikan Pengaruh juga dia Nomor empat Nomor empat Nomor empat pengaruh juga Yang paling nggak Yang paling nggak pengaruh Itu nomor dua On Nah Ini nggak ada Begitu perubahan Ini sebelum Kematikan Ini kematikan Jadi hanya sedikit aja dia Lelul Ini kematikan lagi Aku open ya Nah itu udah open ya Kita matikan Kita matikan injektornya Nggak Nggak begitu ada pengaruh Tetap goyang dia Contohnya kalau yang bagus itu Kayak gini Kita pindah ke nomor satu Nomor satu Kita on kan Nah langsung berubah dia Kita on kan Nah Tenang Agak tenang sikit Kita matikan Tambah goyang Berarti itu masih oke Oke sebentar Kita matikan Dalam mobilnya ya Kita matikan aja Kita matikan aja Baru kita cerita dulu Cerita sedikit Jadi kalau seperti itu Bentar Oke Jadi ini Subway pump Coba perhatikan Ini Ini tampak kan Kotor kan Copper timingnya Tapi supply pumpnya udah bersih Ini jadi cerita Supirnya itu nggak bohong-bohongan Memang betul adanya Ini kemarin udah ada di service Subway pumpnya Jadi kita udah tinggal enak Tinggal enak disana Yang di luar supply pump Kita Kalau dari analisa Dari data kita tadi Itu mengarah kepada Injektornya Tapi yang paling parah tadi Nomor dua Tapi nanti Biar jangan mengulah lagi Ini sekalian Empat-empat kita buka Kirim ke tukang service Injektor gitu guys Nanti Tunggu keputusan Owner yang punya mobil ini dulu Nanti subirnya suruh telpon Ownernya Kalau deal Biaya dan estimasinya Estimasi waktu Biaya segala macam Baru kita main kan Kalau nggak deal Nggak boleh kita main kan Oke Harus ada kesepakatan Antara kita dan konsumen Oke lanjut Mudah-mudahan dia deal Biar jadi kita bongkar Biar jadi kita buktikan Berhasil nggak kita Kalau aku analisanya Masa ngalah ke Injektor dulu Mantap Oke guys Jadi kita udah Buka Injektor ini guys Jadi udah Sepakat sama Ownernya Biasanya Injektornya Coba kita serviskan Mudah-mudahan Berhasil guys ya Ini oke Buka guys guys Tinggal satu lagi Tinggal belum dicopot ini Cepet dulu ya Enak nggak Oke Ini dia guys ya Nampak barangnya itu Jadi nanti langsung Saya kirim ke tunggu Saya itu nggak bisa Nyerpisnya Dan tidak punya Alatnya juga Jadi kita kasihkan Ke ahlinya Ahli Jadi jika suatu Urusan diberikan Kepada ahlinya Alhamdulillah Insyaallah itu berhasil Tapi kalau diserahkan Kepada bukan ahlinya Tunggulah hancuran Kata Rasulullah Oke Mantap Terlanjut hasilnya Seperti apa ya guys Oke Oke guys Ini injektornya Ini nomor Ini nomor 4 Kita rekam dulu Nanti biar Jangan bertukar Ketiga Disirup-disir Biar nggak Ngoding-ngoding lagi Kita Nomor CG Oke E7 dia Itu Nomor 2 38 Udah 3 F6 Oke Langsung di packing Sama tim kita Langsung dikirim Oke guys Ini injektor Toyota HS nya Sudah datang Sudah siap diserviskan 4 pieces Jadi Kemarin ada yang bertanya Bang Itu Kalau injektor diserviskan Apa yang diganti Nah ini dia Yang diganti guys ya Jadi yang diganti Nodgel Sama palapsit Atau refis Ini namanya Yang ini Aku bilang ini palapsit sih Jadi Nodgel Palapsit Itu aja yang diganti Terus Dikalibrasi ulang Sama tukang Service injektornya Berarti Memang fix Masalahnya betul injektor Kenapa begitu Semalam Kosul Yang tung sir Pesan Nilepon saya Bang betul bang Empat-empat Injektor awang Bermasalah Macet Nodgelnya semua Katanya Berarti udah Fix Betul Jadi Tinggal pembuktian Nanti saja besok Tinggal dipasang ke mobilnya Langsung Kita Apa besok Kita pasang Tes langsung Gimana hasilnya Tapi Saran-saran ku aja Gini Jadi aku setiap Sekali Kena injektor Seperti ini Itu ban bakar Solarnya Itu aku kuras Aku gak pakai lagi Tengke juga dibersihkan Solarnya Filter solar diganti Solar yang lama Gak aku pakai lagi Jadi untuk menghindari Jangan lagi nanti Dipakai solar yang lama Nanti gara-gara itu Kena lagi ini Kan gitu Karena penyebab Semuanya itu dari BBM Ban bakar Solarnya Oke guys Ini kan lumayan juga Harganya Diserviskan Jadi satunya ini Sekali servis Satu biji ini Satu juta Sembilan ratus Sekali empat Sekitar Tujuh juta Nomor ratusan gitu ya Nah gitu lah guys Oke guys Biasa kita lanjut ya guys ya Mantap Oke guys Untuk filter yang Di dalam tangki Cuman ini aja Ini kita bersihin Tengok kotor kan Jadi setiap Kita Tradisi Kita Tradisi Jadi setiap kita Ceriskan injektor Untuk filter ini Selalu kita buka Yang kedua Minyak yang langsung Kita ganti juga nanti Biar gak pake minyak itu lagi Gak pake solar itu lagi Untuk injektor Sudah selesai Kita pasang Tinggal Bersihkan yang Keringkan semua Yang disitu Di tangki Oke Gitu aja guys Ini solarnya Yang lama Sudah dikure steam kita Nanti langsung kasih solar baru Baru boleh kita hidupkan Mantap Oke guys Udah selesai semuanya Injektor sudah sepasang Semalam hari minggu Saya lembur Biar agak lebih tenang Masang-masangnya Filter solar udah diganti Yang di dalam tangki Filter tehnya juga Udah dibersihkan Tangki juga sudah dibersihkan Solarnya sudah Kita ganti semua Sekarang saatnya kita tinggal Starter Mudah-mudahan Jangan ada lagi kendala Oke guys Ini biasanya Starter panjang dulu Gas baru hidup Karena buang angin dulu Yang diselang Tekanan tingginya Oke Bismillah Start Kocok 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 Biarkan dulu Pompa lagi Dalam Oke Start lagi Oke Suaranya normal ya guys Tengok Tidak ada buketar Oke Tidak ada getar lagi Semalam kan Goyang-goyang dia guys Beda ya kan guys Kemarin kami Gini-gini dia Alhamdulillah Sudah Sair Mantap Weng-weng Kita dulu Berhasil guys ya Jadi Mulailah analisa Yang Gampang-gampang dulu Ini kalau Boleh kita dengarkan Ini ada suara Tak-tak-taknya Sikit Jadi kayak gini Kuceritakan awalnya Kematikan dulu ya Jadi dulu ini Mobil ini Pernah dulu Cerita dia Pernah overhead Hampir panas menaik Gara-gara Bocor air Jadi awal mulanya Suara ngatak itu Sikit itu Gara-gara Overheading Jadi untuk mobil 2KD 1KD Itu rawat sekali Sama overhead Dia langsung nampar Barat sikit dia Mau muai Tapi ini belum terlalu kasar Kali gitu Kalau yang Innova Malam yang kita bongkar Itu udah tertolong Ini ada sedikit Tak-tak-tak-tak Tapi itu udah tahunan Katanya Gak ada masalah Yaudah Kita abaikan aja Gitu Jadi Alhamdulillah udah berhasil ya guys Berarti Cair lagi Cair ya Coba start sekali lagi ya Ya Start lagi Hidupnya juga udah gampang guys Mantap ya Tengok tenang ya Tenang ya Ini air Perbandingannya Kita buat disini aja Gimana nih Masinilah Nah Dia getarnya Getar normal diesel guys Kalau semalam kan Goeng-goeng mesinnya Oke Nampak ya Nah Terlalu goyang kali Getaran Hanya segera getaran Gak ada lagi goyang ini guys Boleh diperhatikan Jadi Alhamdulillah Udah berhasil gitu guys Jadi titik permasalahannya Low power Itu DTC ini kemarin gak ada DTC No DTC Cuman pincang mesinnya Waktif tes rata-rata Yang semalam Lupa go Pokoknya Satu sama tiga Itu sama berapa Tapi intinya Setelah dibawa Tunggung servis Rupanya empat-empat Bermasalah injektornya Jadi kita serviskan Alhamdulillah Udah berhasil guys ya Asapnya yang mana Asap Asap Asapnya normal ya guys Tak ada asapnya ya Itu ya Oke Kalau begitu Udah bisa lah Kita serah terima Ke konsumen Langsung tes jalan Dia sendiri Jalan-jalan Nanti tes jalan ya Aku gak usah lagi Soal masih ada kerjaan yang lain lagi Oke Mantap Sampai sini aja guys ya Jangan lupa subscribe Lab yang share Oke Mana ketua Oke nya Oke Oke ketua ya Ini konsumen kita Udah lama setahun gak datang Datang juga Kupikir udah pindah dia Bank class belah Rupanya gak lupa juga Dia Dia selamat menikmati